Juk facelift, di varian facelift ini dia headlamp nya sekarang sudah proyektor dan ada perbedaan desain di lampu kecil di atas dia jadi seperti ke punyaan nissan 370z yang seperti sabit ini untuk lampu kecil di atasnya dan lampu sand nya kalau di bagian mesin tidak ada perubahan, tetap 1500cc dual cv tc yang sekarang juga sudah digunakan di nissan grand livina tenaganya ini 114ps dan torsinya 150 Nm jadi gampangnya kalau mesin bensin itu untuk mengetahui torsi dia tidak jauh beda sama cc nya jadi misal mesin 1500cc torsinya 150 Nm kecuali kalau mobil itu turbo torsinya jauh di atas cc nya untuk mesin bensin kalau diesel kan torsinya jauh di atas angka cc nya miripnya nissan mesin ini sama ke punyaan nissan grand livina dan dia juga sudah dicat sewarna bodi di ruang mesin sayangnya di engine hood belum ada perdam nya walau dia sudah dicat sewarna bodi sebenernya ada 2 varian yang varian revolt dan varian standar nya tapi sebenernya fiturnya sama aja cuma bedanya revolt lebih sporty misalnya velg nya di warnain gelap dan juga ada stripping stripping sticker untuk varian revolt velg nya sendiri masih sama dengan varian pre fast lift dia ini 17 inci dengan ban briston turanza dia profil bannya ini 215 55 R17 kesan juga ada di sudah menyatu dengan spion bentuknya juga kayak bulan sabit ini kayak lampu kecil di depan dan ini udah keyless start stop button ini ada high adjuster untuk pengatur ketinggian jok supir dan dia joknya sudah kulit dengan stitching warna merah dan di varian fast lift ini jadi kayak di varian luar jadi beberapa ornamen warna merah kayak ini ini tombol juga mirip kayak punya Nissan X-Trail tombol-tombol window auto nya pada sisi driver tombol central lock window lock handle ini mirip ke punya Nissan March bulet dia chrome disini juga ada bahan fabric warna merah dan disini ada cup holder dan door pocket serta speaker disini spion udah ada pengaturan re-track mirror nya dan bisa diatur auto jadi kalau di kunci dia otomatis terlipat ada indikator alarm disini ada penyimpanan kecil biasa bisa buat kartu parkir atau ada pembuka tanky dan pembuka cup mesin ini pengaturan setir ini sendiri sudah tilt walau belum telescopic nah di varian facelift ini sudah ada audio steering switch nya kalau tadinya di varian pre-vacelift belum ada audio steering switch disini udah ada pengaturan bluetooth juga ada disini untuk telepon safety nya masih dual SR-SR bag sayangnya ini speedometer nya layar MID di tengah kalau sekilas mirip format nya punya Nissan Grand Livina facelift nah ini uniknya kayak ada tonjolan di atas jadi kesannya kayak sporty nah ini di atas ini hazard nya disini jadi kayak memberi kesan sporty ini finishing nya black piano glossy dan ini dari awal pelucuran juk ini head unit nya tercanggih karena sudah ada wifi jadi bisa buat browsing disini di input nya juga lengkap usb aux sayangnya walaupun belum ada cd maupun dvd nah Nissan juk ini kelempihan nya dia ada drive mode jadi bisa diatur mode mode berkendara atau sport normal eco di mode ini drive mode dan dia terintegrasi dengan pengaturan AC digital nya jadi AC digital dan drive mode dia ada di layar sini untuk pengaturannya dan kalau kita perhatikan di bawah tos transmisi ini mengingatkan akan tanky bensin motor jadi kalau di varian pre facelift masuk Indonesia dia disunat belum dicat warna merah ini di varian facelift nya diberikan aslinya warna merah jadi terlihat sporty seperti tanky motor disini ada penyimpanan dan ini sudah start stop button dari awal memang sudah start stop button dari varian pre facelift wiper belum auto tapi ada pengaturan intermittent yang bisa diatur waktunya headlamp sudah auto ini pelopor juga juk yang pre facelift juga sudah auto di headlamp nya sepion tengah sayangnya belum auto masih ada naik view biasa ini ada lampu baca dan di sun visor sini sudah ada vanity mirror walaupun belum ada lampu nya di sun visor sisi penumpang depan juga ada vanity mirror walaupun belum ada lampu nya hand grip mode retract seat belt juga sudah ada high adjuster nya bisa diatur tinggi rendah nya yang tadi jok orang kulit laci sudah model yang slow opening ini ada dua cup holder dan disini ada hand rest yang cukup panjang hand rest nya dan bisa di angkat dibawahnya ada laci kecil ini unik laci kecil dan ini sebenernya bisa dibuka juga nah ini jadi ada penyimpanan dan disini penyimpanan nya dilapis bahan sejenis bludru jadi mungkin lo naruh bareng gini gak beradu dengan plastik ini unik kan bisa diangkat penuh juga terlihat tadi transmisi nya CVT kita lihat ke bagian belakang nah ini jadi jok ini pelopor tuas pemuka pintu belakang ada di pilar kaca jadi seolah Allah dia kayak coupe emang gak ada handle pintu disini yang sekarang juga diikuti kalau ada honda HRP disini juga seperti ini di belakang di door trim sayangnya sini masih full plastik belum ada bahan fabric handle crop mirip nya Nissan Mars ini tadi ada ornamen lagi warna merah di sekeliling pombol-pombol window ada cup holder tapi gak ada door pocket dan speaker di belakang nah ini ornamen ornamen merah juga sampai sini sampai ke belakang walaupun disini belum ada tisi AC atau cup holder nah ini sudah ada door pocket seat back pocket di belakang kursi driver dan juga di belakang kursi penumpang depan sayangnya dia hand grip nya cuma ada di depan di belakang belum ada disini juga headrest sudah ada tiga untuk masing-masing penumpang belakang dan ini dia bisa teripat 40 60 kalau di belakang kalau di belakang memang kelemahan juk ini sempit ya jadi kalau saya duduk tadi dengan posisi menyetir saya nah ini kaki saya sudah mepas sama kursi depan setting di 178 jadi memang kelebihan kelemahan juk ini karena modelnya crossover coupe jadi atapnya juga gak terlalu lega antena masih model short pull biasa belum sharpin nah ini ada rear upper spoiler high mount stop lamp dan ini semprotan untuk wiper kaca belakang ini ada rear wiper lengkap sini ada rear defogger juga nah ini stop lamp nya desain baru nih device lift desainnya jadi lebih sporty nah ini banyak yang bilang juga nih sanjuk modelnya kayak kodok karena memang belakangnya kayak membungkuk gini ini tadi transmisinya Xtronic CVT mirip sebenarnya kepunyaan Nissan Grand Livina juga CVT yang varian flash drive nah ini sayangnya handle belakang ini model elektrik model pencet jadi kalau avi nya gak dipasang dia gak bisa dibuka bukan handle nah dia udah ada sensor parkir 2 titik dan ini lengkap sama kamera mundur juga juk banyak yang bilang juk juga sih karena modelnya terlalu nyentrik tadi ini detail detail di pintu ramen warna merahnya jadi sebenarnya kalau mau ngambil juk tuh lebih serasi kalau eksteriornya juga warna merah karena ornamen-ornamen di interior juga berwarna merah oke sekian review saya mengenai Nissan terima kasih